Saya mencoba berusaha melakukan pertanyaan orang pintar, bukan orang bodoh. Saudara ahli, kita tahu bahwa Bansos ini kan merupakan suatu keputusan, dibuat berdasarkan keputusan pemerintah dan DPR, sehingga ada undang-undang tentang itu. Sebagai undang-undang, tentunya ini dibicarakan, baik oleh pemerintah, di DPR, dan di DPR itu di sana semua ada fraksi-fraksi, semua partai-partai ada di sana. Baik PDIP, baik PKS, Demokrat, semua partai ada di sana. Diputuskanlah tentang adanya Bansos ini. Kemudian, tentunya sebagai keputusan dan sebagai undang-undang, tentunya pemerintah wajib untuk melaksanakan undang-undang itu. Lantas, dari tadi penjelaskan ahli mengatakan, saya katakan ada yang salah kalau pemerintah melaksanakan Bansos ini. Pertanyaan saya adalah, apa salahnya pemerintah kalau melaksanakan ketentuan undang dengan menyalurkan Bansos ini? Bansos ini tadi saudara dipakai teori tentang teori pot-bearer, yang mana tadi diceritakan di luar negeri itu adalah dilakukan oleh beberapa senator, dan sebagainya. Sedangkan di sini ini adalah pemilihan presiden. Penggelontoran Bansos itu bukan dilaksanakan oleh salah satu segmen tertentu, tapi oleh pemerintah yang di-backup dan didasarkan pada undang-undang. Dan dibicarakan oleh semua partai yang ada di sana. Sehingga tidak ada nuansa untuk menguntungkan satu orang saja, tapi berlaku bagi semua pihak yang ikut dalam kriper tersebut. Lantas, pertanyaan saya, apa yang salah? Kenapa apat dasar-dasar menyalahkan pemerintah ketika dia melaksanakan undang-undang, dan menyalurkan bahasa sisi sesuai perintah undang-undang kepada masyarakat? Itu aja percayaan saya. Terima kasih. Disambung oleh pertanyaan dari rekan saya yang datang. Satu lagi, kalau masih ada. Cukup? Baik, Yang Mulia. Menyambung dari pertanyaan rekan sejauh kami, Prof. Oto, saya ingin bertanya kepada ahli. Saya sangat tertarik dengan teori gentong babi yang dipaparkan oleh ahli. Pertanyaan saya, pada tahun 2004, SBY bisa memenangi pilpres atas Megawati. Apakah teori gentong babi ini juga berlaku? Yang kedua, tahun 2014, Jokowi menang atas SBY dalam pilpres. Dan kita ketahui bahwa Jokowi bukan petahana atau didukung petahana. Demikian juga SBY waktu itu juga bukan petahana dan bukan didukung oleh petahana waktu itu Megawati. Apakah berlaku juga teori gentong babi ini? Pertanyaannya adalah, Apa korelasi teori gentong babi yang ahli sampaikan dengan yang tadi disebut-sebutkan nama Prabowo dalam pilpres 2024 ini? Prabowo bukan petahana. Dan di dalam kabinet yang menjadi calon wakil presiden juga ada Menteri, Mahfud MD. Ada Gubernur, Ganjar Pranowo. Ada mantan Gubernur, Anies Baswedan. Mereka sama-sama dalam satu lingkup kekuasaan eksekutif. Monggo, silakan dijawab oleh ahli. Baik, dari, bahwa itu cukup ya. Cukup ya, mulia. Dari Hakim. Masih terakhir tadi pertanyaan pihak terkait yang belum terjawab. Bisa diberi waktu satu dua menit. Tong babi. Ya, yang keterlibatan mantan-mantan Gubernur, kemudian toh ikut kontestasi juga. Kan ini pemilu nasional. Releven marketnya, kalau di pengadilan KPPU yang mulia, releven marketnya bukan provinsi. Jadi, gentong babi ini mengacu pada praktik yang dilakukan oleh politisi yang menduduki jabatan tinggi di pemerintahan pusat yang mampu menggelotorkan uang lebih besar, agar menarik pemilih sehingga dia terpilih kembali. Jadi, beda releven market kalau kita bicara gubernur, bupati, dan sebagainya. karena yang dihitung adalah nasional dan gubernur atau bupati tidak punya aparat sampai ke seluruh Indonesia. Gubernur Jawa Timur tidak bisa memerintah kepala desa di Papua. Tapi kalau presiden bisa. Kalau menteri dalam negeri bisa. Polisi bisa. Itu kira-kira. Baik, terima kasih. Pertanyaan kami juga belum dijawab, yang mulia. Sudah tadi? Ketelibat DPR tadi kan? Ya tadi. Hanya memang ada beberapa actionnya yang kemudian tidak match itu. Itu tidak maunya DPR. Sudah dijawab tadi? Ya. Pada bagian mana yang dijawab? Apakah memang pemerintah yang melaksana ketuntun undang-undang tentang masos itu apakah bisa dipersalahkan pemerintahnya kalau di melaksana ketuntun undang-undang? Saya rasa jelas tidak perlu dipermasalahkan. Ya pemerintah wajib untuk melindungi rakyatnya membantu bantuan sosial kalau ada bencana alam kalau ada gempa bumi ada tanah longsor ada El Nino dan semuanya ada indikatornya. Oke. Cukup Pak. Yang mulia mungkin ada miss sedikit pertanyaan saya tadi bukan menyangkut gubernur. Pertanyaan saya tadi adalah bagaimana ketika tahun 2004 itu SBY bisa menang atas Megawati dalam pilpres dan kemudian 2014 Jokowi menang ada yang ditambahkan Pak Paisal berkaitan dengan itu? Ya itu belum dijawab. Tidak masuk dalam kriteria politik gentong babi karena Pak SBY waktu itu bukan incumbent Pak SBY incumbent pada pemilu berikutnya. Setelah itu dia tidak menyiapkan dinastinya anaknya. Jadi dia bebaskan waktu yang baik cukup Pak Paisal terima kasih waktunya mudah-mudahan dapat dipertimbangkan untuk untuk mempertahankan dapat menjadi pertimbangan makamah dalam menjatuhkan putusan. Cukup peterangannya. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Jangan lupa Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.